Selamat malam saudara-saudari terkasih, malam ini adalah malam yang kedua dari rangkaian retret 9 hari kita. Mari kita awali kegiatan retret kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Bapak, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retret ini engkau berkenan mengandugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan dombamu yang setia hingga kedatanganmu telah. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang engkau berikan, kami pun mampu menjadi alatmu untuk ikut serta memulihkan gerejamu dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kendakmu, dan punya keberanian untuk mewartakan injil kepada orang-orang yang belum mengenalmu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gerejamu agar mereka senantiasa memimpin kawanan dombamu menurut kehendakmu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Masmur Yesus yang kami ucapkan. Kiranya engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasihmu serta demi Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Masmur Yesus. Masmur Yesus. Terima kasih telah menonton. 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 mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lord Jesus Christ, a mercy on me. 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 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Judas, berjalan di depan mereka. Judas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. Salam ya Rabbi. Demikian kata Judas. Kata Yesus kepadanya. Hai Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu Ia dikiring menuju ke rumah imam besar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah? Bagaimana pendapat kalian? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan Bahwa dia harus dihukumati Setelah itu mulailah beberapa orang melodai dia Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali Lord Jesus Christ Lord Jesus Christ Have mercy on me 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar Menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras Sungguh Orang ini juga bersama-sama dengan dia Sebab ia juga orang Galilea Untuk ketiga kalinya Petrus kembali menyangkal Yesus Ia berkata Bukan Aku tidak tahu apa yang engkau katakan Seketika itu juga Berkokolah ayam Lalu berpalinglah Tuhan Memandang Petrus Maka teringatlah Petrus Bahwa Tuhan telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok pada hari ini Engkau telah tiga kali Menyangkal aku Kemudian Petrus pergi keluar Ia menyesal Dan menangis dengan sedihnya Lord Jesus Christ Have mercy on me 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu Inilah Raja Maka berteriaklah mereka Salibkan dia Kata Pilatus kepada mereka Haruskah aku menyalibkan Raja Jawab imam-imam kepala Kami tidak mempunyai Raja Selain daripada Kaisar Pilatus berkata kepada mereka Aku tidak mendapat dikesalahan apapun padanya Tetapi pada kamu ada kebiasaan Bahwa pada Pascah Aku membebaskan seorang bagimu Maukah kamu Supaya aku membebaskan Raja orang Yahudi bagimu Mereka berteriak Jangan dia Melainkan Barabas Barabas adalah seorang penyamun Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya Untuk membebaskan Yesus sia-sia Dan mulai timbul kekacauan Ia mengambil air Lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak Dan berkata Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini Itu urusan kamu sendiri Dan seluruh rakyat itu menjawab Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami Dan atas anak-anak kami Sesuai tuntutan mereka Pilatus melepaskan Barabas Yang dipenjarat karena pemberontakan dan pembunuhan Tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka Untuk diperlakukan semau-maunya Lord Jesus Christ A mercy on me 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya Mereka menganyam sebuah makota duri Dan menaruhnya di atas kepalanya Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya Salam hai raja orang Yahudi Mereka memukul kepalanya dengan buluh Dan meludahinya Lalu mereka berlutut menyembahnya Sesudah puas mengolok-olok Yesus Mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya Dan mengenakan pakaiannya kembali Kemudian Yesus dibawa keluar Untuk disalibkan Mereka menanggalkan jubah ungu itu Lord Jesus Christ A mercy on me 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 Lord Jesus Christ Sambil memikul salibnya Yesus pergi keluar Ketempat yang bernama Tempat Tengkorak Dalam bahasa Ibrani Golgota Para prajurit Terus memukulinya Dengan cambuk Untuk memuaskan banyak orang Demikian juga Orang-orang Yahudi Yang sebelumnya Telah mengeluk-elukan Yesus Saat memasuki Yerusalem Kini mereka berbalik Menghujat Dan menghinanya Sepanjang jalan Ketika Yesus Mulai kepayahan Mereka menahan Seorang yang bernama Simon dari Kirene Yang baru datang Dari luar kota Mereka Meletakkan salib itu Di atas bahunya Supaya dipikulnya Sambil mengikuti Yesus Lord Jesus Christ Have mercy on me 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 Lord Jesus Christ Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tempat Tengkorak Mereka menyalipkan Yesus disitu bersama-sama dengan dua orang penjahat Yang seorang di sebelah kanannya Dan yang lain di sebelah kirinya Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah mengaliaya dan menyalipkan dia Ya Bapak, ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Katanya Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga Lord Jesus Christ Terima kasih telah menonton Lord Jesus Christ Terima kasih telah menonton Ketika Yesus Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya berada di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu Inilah anakmu Kemudian katanya kepada muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu Murid itu menerima Maria di dalam rumahnya Terima kasih telah menonton 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Terima kasih telah menonton 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 Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia Supaya kenaplah yang ada tertulis Dalam kitab suci Aku haus Lord Jesus Christ Terima kasih telah menonton 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah selesai Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bayi cuci terbelah dua dari atas sampai ke bawah Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi Lalu kepala pasukan itu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalipkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan ombak Dan segera mengalir keluar darah dan air Terima kasih telah menonton! 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 segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Ia atau keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Kitab Kejadian Baptika, ayat 8-15 Pada ayat terakhir, sengaja saya tempatkan dalam kurung karena ada dua versi terjemahan. Jika kita mengikuti versi katolik yang merujuk pada versi latin vulgata hasil terjemahan Santo Hieronimus, maka yang meremukan kepala ular adalah perempuan. Itu sebabnya di katolik ada banyak patung-patung atau lukisan Bunda Maria yang digambarkan sedang menginjak ular. Sementara menurut versi protestan yang merujuk pada naskah-naskah berbahasa Ibrani, yang meremukan kepala ular adalah keturunan perempuan. Tapi saya tidak akan membahas soal perbedaan tersebut hari ini. Cukuplah sekedar kita tahu saja perbedaannya. Yang ingin saya jadikan fokus pada rendungan malam ini adalah teks ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ini nubuat pertama yang diberikan Tuhan dalam kitab suci. Nubuat ini amat sangat penting, namun justru sering diabaikan atau mungkin tepatnya sengaja diabaikan. Nanti akan kita lihat mengapa demikian. Sebelumnya, peperangan juga terjadi di surga seperti yang tercatat dalam kitab Wahyu. Maka timbulah peperangan di surga. Mikael dan malekat-malekatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malekat-malekatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Kitab Wahyu bab 12 ayat 7-8 Tokoh antagonisnya juga sama dengan yang di bumi. Dia-dia juga, yaitu si ular tua atau naga atau iblis. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa peperangan di surga baru berakhir setelah iblis dikalahkan dan terusir dari surga. Hal yang sama juga terjadi di bumi. Peperangan baru akan berakhir setelah iblis berhasil dikalahkan. Artinya, karena hari ini iblis belum dikalahkan, maka sekarang pun sebenarnya peperangan sedang berlangsung. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Nah, melalui retret ini, saya berharap kita yang mengidentikan diri sebagai prajurit Kristus mulai sadar akan realitas ini. Kesadaran terhadap adanya peperangan ini akan mengubah cara pandang kita dalam menjalani hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Tidak cukup kita hanya berbicara soal kasih, kasih, dan kasih. Kita juga tidak boleh lupa dan lengah terhadap adanya musuh yang sedang berusaha membinasakan kita dengan berbagai cara dan terus menantikan saat kita lengah. Musuh yang dimaksud dalam konteks ini bukan manusia, tapi roh-roh jahat yang sejak awal ingin membinasakan manusia. Dan peperangan yang dimaksud pun bukan peperangan fisik, melainkan peperangan rohani. Kesadaran akan adanya peperangan rohani itu juga yang mendorong Paus Leo ke-13 untuk mengatakan demikian. Orang-orang Kristen dilahirkan untuk berperang. Dengan demikian, panggilan untuk berperang yang berarti juga panggilan untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus sesungguhnya sudah terkandung dalam eksistensi kita sebagai seorang Kristen. Itu sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan nubuat di Taman Eden sebagaimana ayat kitab suci yang kita baca hari ini. Dengan menyadari bahwa kita sedang berada dalam kondisi berperang, maka cara kita memenang hidup sebagai orang Kristen pun akan berbeda. Kita akan mulai berpikir secara dikotomis, hitam dan putih, gelap dan terang, kawan atau lawan. Dan ini memang sesuai dengan yang digendaki Tuhan kita saat ia berkata, Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai berikan. Injil Matius 14 ayat 30 Atau, Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Injil Matius 45 ayat 37 Jadi memang Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membangun mentalitas yang dikotomis, ya atau tidak, kawan atau lawan, terang atau gelap, dan sebagainya. Alasannya jelas. Itu karena kita memang sedang ada dalam situasi perang dan Tuhan ingin kita menyadarinya. Dalam situasi perang, cara berpikir dan mentalitas seperti itulah yang harus kita gunakan agar kita tidak biasa dan dikalahkan oleh musuh. Ini bukan hal yang sepilih. Karena kalah dalam peperangan rohani ini berarti selamanya jiwa kita akan ditawan musuh di neraka. Itu sebabnya dalam kitab wahyu, Tuhan tidak menyukai orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, yang tidak panas atau dingin. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kitab Wahyu Bab 3 ayat 15-16 Kristen yang suam-suam kuku tidak layak menjadi pengikutnya dan Tuhan memuntahkan mereka dari mulutnya. Tapi sungguh ironis. Dalam setengah abad terakhir di gereja katolik semangat seperti itu secara sistematis malah dihilangkan. Kita dikiri untuk menerima cara berpikir abu-abu dengan mengedepankan dialog, toleransi, semangat ekumenisme dan sebagainya. Sebaliknya, semangat gereja yang berjuang dalam peperangan rohani, semangat gereja yang jaya dan triumfalistik dianggap sebagai mentalitas kuno abad pertengahan yang tidak cocok lagi dengan peradaban modern. Seolah-olah iblis hari ini tidak lagi seganas di abad pertengahan. Menurut saya ini sebuah pengkhianatan. Siapapun yang menyebarkan semangat demikian telah mengkhianati gereja yang sedang berjuang. Apa jadinya jika di tengah pertempuran kita diajak berpikir secara abu-abu, kehilangan sikap tegas kita dan kehilangan semangat bertempur, sementara musuh kita tidak pernah sedikitpun mengendorkan serangannya. Jelas itu sama artinya dengan menyerahkan kita ke tangan musuh. Kita menjadi lengah, lalu dalam sekejap akan ditaklukkan oleh musuh kita. Keadaan ini tidak bisa kita terima. Situasi ini harus kita ubah karena sesungguhnya perang itu masih berlangsung sampai iblis dikalahkan. Jika kita ingin menjadi bagian dari sisa umat yang setia, menjadi para prajurit penjaga benteng terakhir, kita harus mengembalikan kesadaran bahwa kita sedang berperang sebagaimana yang sudah dinubuatkan Tuhan. Dengan demikian, kita juga harus mengembalikan sikap tegas dan dikotomis yang sejak semula diajarakan Tuhan sendiri dalam Injil. Dan yang terpenting, dengan menyadari realitas ini kita pun punya kesadaran untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga terhadap musuh yang selalu mengintai untuk membinasakan kita. Ingat, bahwa musuh kita, si ular tua alias iblis, tidak pernah menganggap perang sudah selesai dan tidak pernah mengendorkan serangannya. Maka kita pun tidak boleh mengendorkan kewaspadaan kita dengan senantiasa berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Ya, sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita punya kewajiban untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Itu harus menjadi ciri khas kita. Dengan cara itulah, iblis tidak akan mengalahkan kita dan kita memang layak menyebut diri kita sebagai prajurit-prajurit Kristus. Ketika Tuhan menjanjikan gerejanya tidak akan dapat dikalahkan alam maut, itu karena ada sisa umat yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa hingga kedatangannya kembali. Semoga kita layak menjadi sisa umat yang setia dan ikut serta mempertahankan benteng terakhir hingga saat kedatangan Tuhan kita. Amin. Mari kita akhiri kegiatan retret hari kedua ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retret malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan dombamu yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas kegadilan saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali bertemu besok malam dalam kegiatan yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus Vobisikum. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menertai kita semua. Christus vincit Christus venyat Christus Christus si merat menerai kita semua. menerai kita semua. menerai kita semua. menerai kita semua.